Pemirsa 5 hari pasca gempa Cianjur masih ada pengungsi yang minim atau belum mendapat bantuan. Seperti warga di posko pengungsian di kampung Sarampat, kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Bahkan warga harus bertahan di posko pengungsian yang dibuat hanya dari terpal dan beralaskan karpet tipis. 162 rumah rata dengan tanah di kampung Sarampat, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Untuk itu warga mengungsi di posko pengungsian yang berada di area terbuka dekat lokasi kejadian gempa. Namun minimnya bantuan membuat pengungsi harus memilih bertahan di posko pengungsian yang hanya beralas terpal dan karpet tipis. Bahkan saat ini banyak pengungsi yang terserang penyakit seperti diare dan gatal-gatal karena kondisi cuaca, hujan deras, dan kencangnya angin. Pengungsi di kampung Buniaga, desa Ciarang, kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat hingga Kamis kemarin mengaku belum tersentuh bantuan. Tidak hanya itu para pengungsi mengaku sejak pertama kali mengungsi saat gempa bumi terjadi, hanya sekali mendapatkan bantuan ala kadarnya dari relawan. Tidak hanya itu bantuan selimut, obat-obatan, dan kebutuhan anak pun belum dirasakan. Bantuan itu? Belum. Baru kemarin. Baru kemarin. Baru kemarin. Baru kemarin itu juga gak langsung dari pihak pemerintahannya. Itu dari perorangan aja. Ini tenda juga semalam karena ada yang ngasih info. Buru-buru dibawa ke sana diambil karena takut gak kebagian. Karena ini kemarin mah ini cuma tiga doang. Ininya terpalnya. Kedinginan gitu. Oh, kedinginan dari pas pertama tenda gak ada. Ini pada bolong. Makanya pada sakit. Sementara itu menurut Menteri Sosial Republik Indonesia Tiri Risma hari ini, penanganan pasca gempa cianjur akan berat. Pendistribusian juga sulit karena lokasi pengungsian yang terpisah-pisah atau terbagi-bagi dan tidak berkumpul di satu titik. Karena scroll tadi, lokasinya tuh gini. Itu yang sulit. Di Pasaman, itu lokasinya ngumpul. Lurus gitu satu deret. Terus satunya Pasaman, satunya apa ya? Satunya apa ya? Dua lokasi. No, no, no. Bukan. Hampir sama namanya. Pariaman. Pariaman. Itu juga ngumpul gitu. Ini enggak. Di sini. Di sini scroll. Ini yang tadi saya ngomong berat di sini. Tadi dari awal saya ngomong ini berat nanganinya. Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menggelontorkan dana sebesar 2 miliar lebih untuk membantu para korban bencana gempa bumici hancur Jawa Barat. Untuk memenuhi kebutuhan logistik makanan yang mencapai 27.890 porsi per hari, Kementerian Sosial juga akan membangun dapur umum di Jakarta dan Bekasi. Tim Liputan I News melaporkan.